Saya berkesan kepada seluruh kader PKK dan peserta Jamborek gunakan kesempatan ini sebagai wadah memupuk kebersamaan. Kader PKK Kota Jayapura harus menjadi agen pemutus mata rantai COVID-19, serta ikut menggelorakan semangat PON ke-20 di Papua, dan bersama-sama menurunkan angka stunting di Kota Jayapura menjadi tema sentral pelaksanaan Jamborek tim penggerak PKK Kota Jayapura tahun 2021. Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano berpesan kepada seluruh anggota tim penggerak PKK Kota Jayapura untuk terus tingkatkan kemampuan diri dan organisasi sesuai visi misi PKK dalam rangka membina dan memberdayakan setiap kader PKK. Kemampuan, motivasi, serta perang-perang dari tim penggerak PKK dan kadernya dalam pemberdayaan, juga pembinaan masyarakat ke depan. Karena setiap kader PKK adalah agen perubahan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Saya berpesan kepada seluruh kader PKK dan peserta Jamborek, gunakan kesempatan ini sebagai wadah memupuk kebersamaan. Ajang silaturahmi saling membagi pengalaman sekaligus sebagai ajang meningkatkan kemampuan yang ada pada setiap kader. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, Christine Luluporomano mengatakan, melalui Jamborek PKK, para kader dapat berbagi pengalaman di antara sesama kader, mulai dari tingkat kelurahan hingga distrik di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi kegiatan Jamborek kita ini adalah berbagi pengalaman antara kader PKK, distrik, kelurahan, dan kampung yang ada karena keberhasilan tim penggerak PKK sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat serta instansi pemerintah yang terkait. Pembukaan kegiatan Jamborek kader PKK tingkat Kota Jayapura tahun 2021 ditandai oleh penyematan tanda peserta oleh wali Kota Jayapura kepada perwakilan peserta Jamborek. Melvin Resmaw Manggori, Nogen Live mengabarkan.